kan rumput muda amankah bagi sapi oke mari saja kita simak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman peternak sapi dimanapun anda berada salam satu hobi salam ngarit semoga sehat selalu sukses selalu ya teman-teman oke di video kali ini saya akan membahas pakan rumput muda amankah bagi sapi oke mari saja kita simak pembahasannya nah ini adalah rumput muda tadi saya habis ngarit nah ini satu karung di musim hujan ini atau di awal musim hujan ya teman-teman rumput sangat banyak sekali dimanapun tumbuh nah seperti ini hijau-hijau nah yang jadi pertanyaan adalah amankah pakan rumput muda di saat pancaroba seperti ini atau di awal musim hujan jawabannya adalah seperti ini teman-teman berdasarkan pengalaman saya rumput muda itu tidak berbahaya asalkan kita tahu cara untuk mengasihkan pakan ini ke sapi nah seperti ini teman-teman tipsnya bila kita ngarit nih kita sudah ngarit kita sudah pulang nah rumputnya ini jangan langsung dikasihkan ke sapi rumput ini diamkan dulu selama dua jam nah supaya rumput ini bisa layu nah kalau sudah layu itu tidak akan berbahaya teman-teman dan jawaban saya ini juga pernah saya tanyakan ke Pak Mandri dan Pak Mandri pun juga menjawab seperti itu sebetulnya tidak berbahaya asalkan kita jangan langsung makankan ke sapi nah kita kasih deda misalnya biarkanlah selama dua jam agar si rumput muda ini bisa layu seperti itu kalau teman-teman takut untuk memakankan rumput muda ke sapi caranya seperti itu nah bukan faktor itu saja yang menyebabkan sapi sakit di waktu musim hujan ini ya teman-teman begini ibaratnya manusia saja yang waktu di pergantian musim ini bisa saja sakit seperti sakit flu demam nah seperti itu hewan juga pun seperti itu teman-teman karena apa karena hewan juga makhluk hidup dan juga mempunyai organ tubuh nah jawabannya bila sapi sakit maka teman-teman harus segera untuk memanggil pak mantri yang ada di daerahnya nah misalnya di satu kecamatan itu pasti ada satu pak mantri yang ditugaskan dari dinas peternakan nah seperti ini teman-teman beginilah tipnya teman-teman jadi kita tidak usah untuk khawatir memakankan rumput muda ya kalau tidak makan rumput muda mau dikasih makan apalagi sapi kita memang kan di musim hujan ini adanya rumput muda seperti itu teman-teman tinggal ikuti tipsnya tadi dan di musim hujan seperti ini itu sapi juga memerlukan banyak vitamin nah misalnya teman-teman mempunyai obat vitamin teman-teman bisa menyuntikkan sendiri atau kalau tidak punya obat vitamin teman-teman bisa panggil pak mantri untuk menyuntikkan vitamin ke sapi oke teman-teman terlebih dulu saya akan salam-salam salam mengarit salam mengarit buat teman-teman ku yang ada di jawa sumatra kalimantan sulawesi papua ntt ntb bali madura salam mengarit buat teman-teman ku semuanya semoga diberi kesehatan dan kesuksesan di daerah kalian pasti sangat banyak ya teman-teman mencari rumput di musim sekarang tidaklah susah tidak seperti waktu musim kering kemarin oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga dapat bermanfaat saya ucapkan terima kasih selamat menikmati